Intro Guys, kita tuh lagi ada di salah satu mall Ngantarin Syarana main di salah satu playground di mall ini Tapi ternyata si bapak marah-marah Diam Bukan marah-marah Kecewa Kecewa, lebih ke kecewa aja sih Lebih ke tenggor Bentar ya, kita ademi dulu bentar Gue emosi banget nih Gue bayar kan di depan Di loketnya Gue bilang, mbak, dua anak, dua suster Ketambahnya, oh iya deh Oh iya pak Iya deh Abis itu Biasanya kita tuh kalau misalnya main di playground Kita izin sama di depan Boleh gak aku masuk Buat videoin anak saya Kan kita kan bayar tiketnya cuma dua anak, dua suster Gue kan gak bayar ya Maksudnya gue pengen izin aja Minta masuk sebentar buat ngerekamin Syarana main Abis itu keluar lagi Kita juga gak main Gak main, cuman ngerekam doang Anak gue lagi ngapain gitu Karena suster-susternya tuh gak pada punya hape Gak megang hape Nah abis itu Udah Gue izin Mbak, boleh gak saya masuk ke dalam Buat ngerekam anak saya Abis itu saya keluar lagi Ketambahnya Oh bentar ya pak Saya tanya dulu sama masnya Amma yang lain Pokoknya gak tau deh Itu manajernya Tentang gue gak tau mas-mas pokoknya Abis itu masnya dateng Ada apa ya pak? Oh mas, saya mau ngerekam Mau ngerekam anak saya di dalam Ini kan saya udah beli dua tiket Suster sama dua tiket anak-anak Boleh gak saya masuk ke dalam Cuman ngerekam doang Abis itu saya keluar lagi sebentar banget Saya cuman pengen ngerekam anak saya lagi main doang Ketambahnya Oh boleh det Silahkan kalo mau ngerekam Katanya gitu Udah lah Gue lagi ngendong anak gue nih Ya Jadi kan masuknya pake gelang tuh Anak gue pake gelang Susternya dua pake gelang Anak kecilnya satu lagi tuh Penakan gue pake gelang Gelangnya udah dipake semua dong Iya dong Nah abis itu gue masuk Pake gelangnya searena Gue lagi ngendong searenanya Karena kan gue tau gue cuman ngerekam doang Gue masuk ke dalam Set Direkt di scan Masuk Tiba-tiba ada mbak-mbak lagi Dateng ke gue Tiba-tiba teriak Loh kok gak pake gelang? Ngomongnya udah gitu tuh Terus gue bilang Oh Saya cuman mau ngerekam doang Mbak Tadi udah bilang kok sama masnya Saya cuman mau ngerekam masuk sebentar Abis itu saya keluar lagi Terus Masnya dateng Kenapa pak? Eh kenapa dead? Ini tadi kata masnya kan Saya boleh kan ngerekam ke dalam doang Mau cuman ngerekam anak saya Abis itu saya keluar lagi Terus mbak-mbaknya tiba-tiba langsung marah Ke masnya yang ngeizinin gue Kayak Gimana sih? Kalo masuk ya harus pake gelang Gak bisa masuk gak pake gelang Oh teriak-teriak dia Teriak-teriak Di depan anak gue Marah-marah Ngomongnya panjang Terus gue langsung kayak Oh mbak Tenang Gak usah teriak-teriak Santai aja Kalo memang gak boleh ya gak apa-apa Gak usah marah-marahin masnya depan anak saya Gue kayak gitu Gue udah mau ngegas Tapi gue tahan Karena gue lagi ngendong anak gue Udah Anak gue masuk sama susternya Gue keluar Oke gue udah ya udahlah sabar gitu Gue keluar Ternyata gue gak sabar Ternyata kesabaran gue memang Setipis tisu yang tidak ada tisunya gitu Gue nyamperin lagi tuh mbak-mbaknya Gue nyamperin lagi Gue bilang Mbak gak bisa gitu dong mbak Ini kan tempat main anak-anak Mbak gak sopan loh marah-marahin orang Atau marah-marahin pegawai Ini depan anak-anak Ini lontabenya semuanya Pemain anak-anak Mbak gue marah-marah depan anak-anak Itu gak sopan Gue tegur kayak gitu Terus mbaknya cuman kayak Sambil gue rekam kan Mbaknya cuman kayak gini Nanti gue liatin rekamannya Kayak gini nih Cuman gitu doang Gak ngomong apa-apa Jadi ya gue sangat-sangat kecewa sih Kayak Kok bisa di tempat main anak-anak Misalnya memang Gue salah Atau misalnya masnya salah Tolong tegurnya juga baik-baik Kalo misalnya ditegur baik-baik kayak Oh maaf pak gak bisa Kalo masuk sini harus bayar dulu Meskipun cuman ngerekam harus bayar Ya gue juga bakal bayar Gue juga bakal bayar Gue juga bukan orang yang gak punya duit buat bayar Cuman pengen main gratisan gitu Gue sama anak gue Enggak Gue cuman main ngerekam anak gue main Udah Habis itu Yaudah Gue sangat kecewa sekali Pegawainya Tolong ditegur yang baik Tolong diajarkan Tata bahasa yang baik Di depan customer Terutama depan anak-anak Karena ini permainan anak-anak Itu sangat-sangat Tidak sopan sekali Marahin pegawainya Atau marahin pelanggannya Di depan semua orang Yang notabene tempat main anak-anak Dia teriak-teriak loh sambil nunjuk-nunjuk Wah emosi gue Gue aja kalo marah gak pernah depan anak gue Itu gimana tuh skisnya anak gue Ngeliat orang marah-marah di depannya Teriak-teriak Teriak-teriak Ya gimana Ya gimana juga apa yang harus dirubah Apa yang harus dirubah Sama aja Ya emang akunya gini yaudah Kayak gini aja gitu Dan juga yang kalah bulanya Suami aku juga emang terima aku yang kayak gini gitu Jadi susah kalo aku harus jadi orang lain yang Baik-baik aja susah gitu Karena kan aku emang mulutnya gak disaring juga gitu Jadi yaudah Sekarang agak lebih sedikit Dikurangin kali ya nyablaknya Karena kalo misalnya terlalu nyabak juga aku Kayak jangan terlalu gitu Ah Udah punya anak nih ah Jangan terlalu Apa? Nyablaknya biasanya gimana? Ya gak Emang ini nyablak ya? Enggak sih ini udah enggak Kenapa kita harus berubah menjadi orang lain? Enggak sih aku dirubah juga gini-gini aja Enggak ada yang dirubah sih sama aku Di rumah juga aku ngomongnya kayak gini Ya walaupun gak dirumah kan teriak-teriak kan ya Bo Ya gak mungkin gua selemput ini kan Kalau dirumah kan Teriak-teriak pasti emang emang namanya juga Ya udah gitu aja sih Nyablak-nyablaknya aku juga nyablak Enggak Enggak aja Serina? Serina? Iya Aku yang galak